Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya sedikit unboxing mengenai meter six in one meter ini menurut saya sangat murah saya dapat harga sekitar 130 ribuan di shopee untuk mencari barang ini jangan kalian lihat mereknya sengaja saya cari yang paling murah seperti ini dan meter ini ada enam satuan yang dapat ditunjukkan lamanya pengiriman kurang lebih 4 hari cara pemasangannya mudah sudah ada stiker skematiknya seperti ini ini sumber listrik atau meter PLN CT merupakan coil pengukur arus barangnya seperti ini kemudian ini beban dan catu meter ambil dari sumber listrik Oke kita misalkan ini sumber listrik ini output sudah siap saya Nyalakan sudah on ini besar tegangan input terbaca 225 volt AC daya ini besar arus ini kwh power factor dan frekuensi di sumber listrik alat ini bisa menyetting besar kwh atau pengatur pemakaian kwh yang kita inginkan bila sudah mencapai pemakaian kwh yang kita inginkan display akan bergedip alat ini hanya mempunyai satu tombol kalian tekan sedikit sama sampai tulisan set clear baru lepas dan tinggal kalian atur besar kwh dengan menekan tombol pada saat angka bergedip yang kedip ini saya tekan biarkan akan otomatis pindah bila sudah pindah tekan lagi tombolnya atur sesuai keinginan misal ini saya set di 11,1 kwh jadi pada saat kwh meter mencapai 11,1 kw display meter akan bergedip-gedip dan untuk kembali kalian tekan sedikit sama sampai pas dan lepas oke lalu saya coba beri beban saya coba air dryer saja saya coba matikan kita misalkan kita saya akan mati listrik apakah pembacaan daya hilang saya matikan dan saya hidupkan kembali ya pembacaan daya tidak hilang lalu pemakaian alat ini display bisa kita matikan dan saya nyalakan kembali lalu bagaimana untuk menghilangkan data pemakaian daya kembali ke nol caranya kalian tekan tombol sedikit lama lalu sedikit lama lalu lepas dan untuk meset tinggal tekan tombol lagi oke sudah kembali ke nol mudah bukan bagaimana cara pemasangannya oke ini kita misalkan sebagai sumber input karena menurut skematik catu meter diambil dari sumber input maka saya beri kabel tambahan untuk ke catu meter lalu saya lem saja pembacaan sensor arusnya ini terbalik-balik tidak masalah jangan khawatir saya pasang kabel sensor ke meter ini juga terbalik tidak masalah yang kalian perhatikan posisinya perhatikan ini misal sumber listrik satu kabel sumber listrik masuk ke koil sensor dan satunya kalian biarkan sekali lagi ini terbalik-balik tidak masalah ini output akan saya pasang ke stiker perhatikan catu meter dari sumber listrik Oke sekian unboxing kali ini Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh